Anda masih menyaksikan Kompas Malang? Saya Dini Syafira. Saudara mulai tingginya curah hujan yang melanda beberapa wilayah di Jawa Timur membuat harga sejumlah kebutuhan pangan melonjak. Lonjakan harga ini salah satunya terjadi pada komoditi pangan cabai dan bawang merah. Seperti yang terlihat di pasar besar kota Malang, sejak beberapa pekan terakhir, harga sejumlah komoditi pangan mulai naik. Seperti cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Cabai merah besar naik menjadi Rp36.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga terpantau naik dari harga Rp28.000 per kilogram ke Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, musim hujan diduga menjadi penyebab berkurangnya stok yang didapat dan naiknya harga. Selain itu, untuk cabai rawit, pedagang harus mendatangkan dari Bojonegoro. Karena di kota Malang, cabai banyak yang rusak. Semua naik, mas. Mulai dari bawang putih, bawang merah, lombok naik semua. Lombok besar kemarin masih Rp34.000, sekarang menjadi Rp40.000. Lombok kecil kemarin Rp30.000, sekarang menjadi Rp36.000. Bawang merah dari harga Rp30.000, Rp28.000, sekarang menjadi Rp35.000. Untuk pasokan sendiri, menurut Agus, berkurang hingga 25 persen. Agus menambahkan, meski harga naik, ada peningkatan yang cukup signifikan dari penjualan di lapaknya. Hal itu ia rasakan dalam beberapa pekan terakhir. Karena sejak pandemi COVID-19, hampir tujuh bulan penjualan di lapaknya menurun drastis. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!